Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosio dan mungkin yang sempat liat live streaming gue kemarin udah ngeliat nih, kalau layout gue berubah karena sebelumnya kan gue emang pake HP dan sekarang gue main balik lagi ke tahun 2021 gue balik pake iPad lagi karena mata gue yang udah gak keliatan lah teman-teman gue gak bisa ngeliat di HP, kecil banget dan akhirnya gue memutuskan untuk ganti iPad teman-teman tapi nih, iPad-nya itu bukan iPad normal iPad yang not normal sih cuma iPad-nya itu gue beli emang harganya murah banget kalau lo tau mungkin harga second itu di kisaran iPad M1 yang gue pake ya itu di kisaran 9 jutaan teman-teman ya 9 juta, 8-9 juta lah dan gue beli disini tuh harganya cuma 6 jutaan ya cuma 6 jutaan, gak nyampe 6,5 6 jutaan tipis lah gitu cuma kondisinya itu emang menarik banget dan mungkin lo bisa liat sedikit unboxingnya teman-teman nih, pas gue unboxing karena ya biasa harganya mahal gitu kan gue kalau gak gue unboxing pasti gue agak was-was gitu dan ini gue unboxing pas dateng tuh gue sebenernya agak kaget juga loh, ternyata batangan ya gitu ya ternyata batangan karena gue mikir, oh masih ada kotaknya mungkin masih ada kabelnya charger mah yaudahlah, gue ada gitu kan pake charger ROG gue yang watt-nya juga sama nge-charge-nya juga ya kayaknya sih sama gitu sama iPad gue cuma gue lupa lah dulu charge-an iPad tuh berapa lama gitu kan untuk sampai fullnya dan ngeliat, ya mungkin bisa ngeliat teman-teman ya kalau iPad-nya itu di kondisi yang emang tidak benar-benar mulus ya tidak benar-benar mulus kayak kalau tampilan live streaming sekarang lo liat sini mulus gitu kan ya gak keliatan lah iPad gue kayak gimana bentukannya gitu kan lo liat gue main juga aman-aman aja gitu nah kondisi iPad-nya itu mungkin keliatan di unboxing teman-teman ya yaitu bagian sebelah kanannya di agak ke bawah tengah-tengah agak ke bawah itu pecah teman-teman ya itu pecah iPad-nya untuk kacanya gitu makanya harganya murah banget harganya tuh bisa beda 2 juta yang kondisi 2 juta 3 juta lah sama yang kondisinya normal gitu 2 sampai 3 juta tapi gue balik aja ke fungsinya selama dia fungsi touch-nya normal gitu kan terus juga Face ID iCloud dan lain-lain itu normal gue coba nih memberanikan diri buat beli teman-teman buat beli dan akhirnya dateng gue cobain lah gue cobain gue matiin di bagian sini teman-teman ya ini menarik banget kan dia tuh pecah gitu ya cuman ini gue udah pakein tempered glass lagi kemarin itu datengnya tuh bukan pake tempered glass jadi masih pake paper like ya paper like jadi tipis banget yang kalo misalkan ini ditekan sedikit dia tuh kayak kena LCD-nya gitu ketekan lah LCD-nya nah tuh ada bercak-bercak bercak-bercaknya kan berasa kayak LCD ketekan gitu keliatan gak sih nah tapi selama fungsinya normal bisa gerak-gerak gitu kan gue main juga kemarin lancar kalo lo pengen liat pas gue live streaming itu ada ntar gue kasih video link-nya di deskripsi atau di tap kan atas aja bisa lo tap disitu itu lancar teman-teman ya mainnya lancar banget gue bahkan bisa bermain lebih bagus dibandingkan gue pas pake iPad dulu gitu lebih bagus gitu dan gue main pake 6 jari dan gue ngerasa wah ini gue bisa ngeliat musuh dengan sangat-sangat jelas gitu teman-teman dengan sangat-sangat jelas nah contoh simple gameplay-nya aja teman-teman ya ini disini ya contoh simple gameplay-nya yang gue ngerasa dulu gue gak bisa ngelakuin kayak gini nih simple kayak gini aja gue gak bisa dulu teman-teman ya gak bisa kalo pas gue pake HP gitu cuma pas gue main di iPad musuhnya tuh keliatan jelas gitu gue bisa nge-spot musuhnya jadi ya gue bisa lebih cepet reflect-nya gue lebih cepet nembaknya dan gue ngerasain banget gitu pentingnya lo punya mata yang sehat jadi ya gue asalin buat kalian yang suka main game FPS kalian jaga mata kalian juga kalian minum banyak-banyak vitamin vitamin apa buat mata sih vitamin D ya dia buat kulit ya vitamin A bener ya dari wortel gitu kan ini gue bisa ngeliat musuhnya gitu dulu pake HP gak bisa gue kayak gini gitu kan nah tuh musuhnya keliatan jelas banget bisa nge-kill 3 haturon tuh menurut gue dulu susah banget lah buat pas gue pake HP gitu nah tapi jujur ya mungkin ini kedengeran agak lebay buat kalian ya tapi gue dulu tuh dari iPad ganti ke HP itu bukan ya mungkin yang lo tau gue pernah pengen balik ke kompe lagi di salah satu game battle royale yang pernah rilis tapi udah tutup sekarang gitu kan nah tapi alasan lainnya adalah gue tuh pengen rilis sama kalian gitu yang main pake HP karena kalo gue main pake ke iPad begitu lho nanya bang minta sensi dong bang gitu itu pasti beda banget sama kalian yang main pake HP karena gue ngerasain itu dari iPad ke HP sensi gue dulu berubah gitu dari iPad ke HP cuma ini dari HP ke iPad sensi gue gak terlalu berubah yang berubah itu mungkin FOV lah FOV gue agak naik FOV gue kan sebelumnya cuma 60 nah gue main di iPad ini FOV gue 70 gitu atas saran dari Bang Zizi juga gitu kan karena Zizi 70 enak dan beneran 70 di iPad itu enak buat orang tua kayak gue gitu kan ya jadi musuhnya keliatan dan gue gak pernah main sebaik ini temen-temen apalagi nih di Tire Legend yang sebenernya buat saat ini poinnya cukup lumayan lo bakal ketemu try harder-try harder gitu kan dan ternyata emang masalah gue selama ini adalah di mata gitu yang gue karena mata gue yang mungkin emang udah ter ter apa ya terkesan tua ya dari umur gitu kan dipake main game tembak-tembakan terus selama mata lelah gitu kan dan mungkin juga makanan gue yang selama ini gak sehat dan badan gue juga yang membuat gue juga gak sehat gitu kan badan gue gendut banget dulu kan nah mungkin impact-nya itu disitu juga gitu yang gue gak pernah olahraga gue makan-makanan juga makan-makanan yang ya siap saji lah yang makanan yang gak sehat gitu akhirnya pengaruh ke mata gue dan ke refleks gue gitu dan akhirnya disini kayak oh yaudahlah gue mau gak mau gue pake iPad gitu gue mungkin jujur gue ngerasa kayak mengkhianati kalian gitu kalian yang pake HP mungkin buat saat ini kalau kalian nanya settingan atau head up display gitu gak relate lagi sama gue yang pake iPad tapi ya gue berharap gue bisa live streaming lebih sering lebih lama terus juga bisa ngasih kalian gameplay yang enak dilihat gitu kan gak main hardpoint yang mati-mati doang gitu kan ini lumayan loh lama loh gue mati loh jarang banget gue bisa dapet EMP system dulu waktu gue masih pake HP dan disini impact ketika gue ganti iPad itu sangat berasa sih buat gameplay gue gitu dan kalau menurut kalian gimana temen-temen ya gue waktu ganti iPad apakah kalian kecewa atau kalian mungkin gak apa-apa lah bang yang penting abang bisa sering live streaming CODM gitu kan dibanding dulu main pake HP jarang banget abang live streaming CODM gitu dan ya itu satu alasan gue karena gue merasa goblok merasa tolol idiot gitu kan akhirnya gue jarang live streaming CODM daripada kalian liat gue live streaming cuma mati-mati doang dan akhirnya gue main blast track di PC yang itu gue bisa main di layar yang lebih lebar yang gue bisa ngeliat musuhnya lebih jelas gitu mungkin itu sih temen-temen ya dan gue mau kasih tau kalian juga temen-temen nih udahan aja kita nontonnya karena hari ini tuh juga ada lucky draw temen-temen yaitu untuk draw SKS mungkin drawnya gue disini nanti video gameplaynya gue taro di video yang berbeda ini SKS gue belum sempet liat around sightnya disini liatan gak sih around sightnya gak keliatan ya untuk disini ya atau mungkin bisa ngintip sih nih ngintip oke kayaknya huruf W gitu sih gue bakal sekali gacha aja temen-temen untuk SKSnya atau sek-sek-sek-sek dan let's go kita gacha gue lepas skip animation bang 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 lama banget kalo gak di skip animation lama banget ya dia emang ya anjrit sampe buka puasa kah error anjrit coba kita lihat dapet apa ya ntar gua salah pencet lagi lah beneran beneran error tadi kah kita gak dapet apa-apa ya COD point payment fail what 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 oke lanjutin lagi temen-temen ya draw pertama emote solid stone next MW11 next draw parasut ini apa sih sticker ya decol ya spray spray ancient guardian calling card full draw banget kayaknya bang what of cocktail entelope the real full draw temen-temen ya oke ini gacha pertama gue di iPad artinya ada sinaptic seperti biasa draw baru kita bakal taruh di loadout 1 dan sek-sek-sek-sek oke dan ini dia sek-sek-sek-sek temen-temen ya siapa disini yang suka pake sek-sek-sek-sek-sek-sek gitu SKS Watcher nice oke kita bakal coba dulu temen-temen ya dengan rekomendasi attachment pastinya yang ada disini cuma pengen liat efeknya cuma pengen liat iron side-nya nanti gameplaynya gue bakal coba di ranket eh iron side-nya kayak apa ya kayak kenal gue iron side-nya gue kayaknya pernah liat iron side kayak gini dah emang gue lupa dimana kayak apa iron side-nya sumpah asli gue pernah liat loh kayak senjata AR sih AR ternyata AR dan SKS tuh kan enaknya kan kalo dia kena kepala one hit kan dia aku dipermalukan anjir kurang lu kondisi itu lu ya aku mau di finishing move tolong ini ada yang bilang SKS itu adalah senjata OP emang senjata OP sih seandainya di CODM tuh ada opsi kalo misalkan senjata tappingan bisa lu tahan terus juga gitu kan ini bakal OP banget sih SKS oke temen-temen itu dia video kali ini sampai jumpa lagi next video thank you dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati